Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Angga Teguh Brastyo Kali ini kita akan membahas tentang Pengerjaan proposal skripsi Dan fokus pada pertemuan kali ini adalah Membuat latar belakang skripsi yang powerful Seperti apa latar belakang skripsi yang powerful itu Pada bagian pertama ini akan kita kupas bersama Ini adalah salah satu contoh latar belakang yang akan kita buat Ini berdasarkan dari draft tulisan yang saya buat Dengan Bu Intan Nuzulisna ini dari IAN Kediri Judulnya Budaya Literasi dan Pembelajaran Transformatif di Pondok Pesantren Pada masa COVID-19 studi kasus di Mahadarul Hikmah IAN Kediri Untuk membuat latar belakang yang powerful itu Kalimat pembukanya harus kalimat yang mengejutkan Atau shocking ya, yang mengejutkan pembaca Di sini saya ada sebuah kalimat Sebuah paragraf yang menunjukkan kalimat pembuka atau pening Studi mengenai budaya literasi di Pondok Pesantren pada masa COVID-19 Banyak dilakukan namun selalu menimbulkan pertanyaan baru yang perlu diajukan Salah satu pertanyaan itu adalah bagaimana menjaga budaya literasi di kalangan santri di masa COVID-19 yang transformatif dan produktif Ini semua tergantung dari determinasi kiai dan kurikulum yang dipersiapkan Nah ini tentu akan menjadi pertanyaan Karena kita membuat latar belakang itu tidak bertele-tele langsung to the point Nah biasanya maswa itu kalau membuat kalimat itu kan skripsi terutama itu Tidak bisa terlepas dari kalimat pendidikan adalah usaha sadar, terencana, bla 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 Nah ini tidak to the point ya, ini terlalu bertele-tele Apalagi yang ngomong tentang Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa Ini juga sangat pertanyaan-tanya karena tidak langsung berkaitan dengan tema yang ditulis dalam proposal skripsi itu Jadi kalimat pembuka ini penting karena akan membangun mood pembaca Nah untuk membuat latar belakang yang powerful pada kalimat pertama itu menulis fenomenanya selalu diikuti dengan fakta Lihat garis hijau yang saya buat Kayak sekali dengan fakta literatur Maupun fakta sosial Coba kita lihat Ketika saya berargumen tergantung dari determinasi KIAI dan kurikulum yang dipersiapkan Itu literanya tahun 2021, 2020, 2021 Masih fresh from the oven Ini menunjukkan bahwa tulisan kita ini update Terhubung dengan imu pengatauan terbaru Apalagi saya perkuat dengan fakta sosial yang ada Seperti ditunjukkan pada garis biru itu Secara umum budaya literasi di Indonesia dinilai rendah mendukungi rekening 62 dari negara di dunia Ini menunjukkan bahwa kondisi literasi di Indonesia sangat rendah Karena penelitian yang menguatkan hal itu Jadi menulis satar belakang pada kalimat pembuka opening itu Pertama menunjukkan adanya fakta yang mengejutkan Seperti ini survei yang menunjukkan bahwa budaya literasi di Indonesia itu Mendudukin rekening 62 dari 70 negara di dunia Nah ini mengejutkan pembaca yang perlu kita pertajak dengan literatur terkini Nah sehingga kemudian Tulisan kita ini menjadi relevan dan menarik untuk dibaca Dan yang terakhir adalah Jangan pernah meninggalkan paragraf tanpa ada literatur Ini menunjukkan bahwa sang penulis itu memiliki kelewasan ilmu Atau kedekatan ilmu dengan ilmu yang terkini Performa tulisannya meyakinkan Sehingga kemudian orang membaca itu memiliki wawasan yang terbarukan Ada nilai nutrisi intelektual yang berada dalam paragraf yang dia tulis pada kalimat pembuka Oke itu adalah paragraf pertama dalam membuat latar belakang yang powerful Kita lanjutkan pada bagian yang kedua Bagaimana membuat latar belakang yang powerful itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya